Intro Ditemani Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, menyapa kader dan relawan dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Bandung, Kamis 8 Februari. Bersama wakilnya Gibran Raka Buming Raka, Prabowo menyampaikan orasi politiknya di hadapan puluhan ribu kader dan relawan. Prabowo berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis kepada rakyat jika dirinya terpilih menjadi presiden pada pemilu tahun ini. Makan siang gratis berisi itu akan membuat anak-anak kita kuat. Anak-anak kita otaknya kerdas, tulang-tulang yang kuat, otot-otot yang kuat, dan akan tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang hebat, yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Di sisi lain, Prabowo juga menyindir kubu yang menolak programnya dan seorang calon legislatif diduga melakukan akting menjadi nelayan saat kampanye. Calon Presiden Anies Baswedan ke pare-pare Sulawesi Selatan selasa lalu. Kampanye akbar yang sempat diguyur hujan ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, serta puluhan artis ibu kota. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.